Intro Inilah detik-detik aksi pelaku penipuan modus top up OVO di konter BRI Link Jalan Bali Keluran Kampung, Bali Kota Bengkulu pada Jumat siang. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku sebagai eksekutor adalah seorang perempuan. Pengakuan karyawan konter, pelaku dua orang ini diduga Pak Sutri datang menggunakan sepeda motor. Pelaku perempuan datang untuk transaksi top up aplikasi OVO miliknya. Kemudian karyawan konter ini mengirimkan uang sebesar 7 juta rupiah sesuai permintaan pelaku dengan cara 3 kali pengiriman. Setelah top up dilakukan, saat karyawan konter meminta uang, usai transaksi dilakukan pelaku beralasan uangnya ada pada rekannya dan meminta izin untuk mengambil uang tersebut. Namun itu hanya akal-akalan pelaku saja, karena pelaku langsung kabur bersama pasangannya menggunakan sepeda motor. Melihat keduanya kabur, karyawan konter berusaha mengejar namun tidak berhasil. 1 juta, 3 juta, terus 3 juta lagi. 7 juta saja minta sekaligus. Setelah itu, waktu kita minta duitnya? Ia langsung lari. Alasannya duit di motor katanya? Ia itu motornya di depan sini, terus pindahkan ke samping. Dengan lanang ya? Dengan lanang? Muda atau tua ya? Tidak terima kejadian tersebut, pemilik konter kemudian melapor ke Polresta Bengkulu berharap pelakunya segera tertangkap. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.